Ya, selamat bertemu kembali di mata kuliah statistik. Mata kuliah ini barangkali akan menjadi pertemuan awal kita di semester ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Oke, kita beralih ke konten yang pertama yaitu statistika di sekitar kita. Nah, barangkali misalnya kawan-kawan dihadapkan kepada suatu permasalahan atau problem di mana Anda diminta untuk menghitung panjang, lebar, dan otomatis luas dari meja yang disediakan. Oke, di sini Anda diberikan dua alat ukur. Yang pertama ini barangkali ya mungkin sudah cukup familiar dengan kawan-kawan semua yaitu meteran untuk jahit ya biasanya. Kemudian yang kedua ini adalah penggaris. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menghitung panjang dan juga lebar serta luas dari meja dengan menggunakan dua alat ukur ini. Oke, kemudian dari simulasi yang sudah kita lakukan, percobaan yang dilakukan maka diperoleh hasil pengukuran. Hasil pengukuran tersebut, ya, hasil pengukuran tersebut ternyata dalam hal ini dilakukan oleh dua orang. Jadi, ada gilang di sana dan juga restu. Jadi, gilang di sini menggunakan meteran jahit mendapati bahwa panjang dan juga lebar adalah 1,52 meter dikali 0,5 meter. Sementara restu mendapatkan hasil yang ternyata sedikit berbeda daripada gilang. Panjang ternyata 1,5 meter. Kemudian untuk lebarnya adalah 0,51 meter. Begitu juga dengan penggaris. Ternyata hasil ukur untuk panjang dan lebar yang dihasilkan atau dilakukan oleh kedua orang ini ternyata berbeda. Jika kita bandingkan dengan hasil pengukuran yang aktual, ya, atau yang sebetulnya menggunakan alat ukur yang lebih presisi, ternyata didapati bahwa panjang dan juga lebar dari meja tersebut adalah untuk panjang 1,51 meter. Sementara lebarnya sendiri adalah 0,51 meter. Jika kita bandingkan angka sebenarnya ini dengan hasil ukurnya, diperoleh oleh gilang dan juga restu, maka ada sedikit perbedaan ternyata. Bisa kita nyatakan bahwa hasil ukur antara dua orang ini berbeda. Hasil pengukuran yang berbeda ini tadi, di dalam statistika itu kita menyebutnya adalah ragam, keragaman, variasi. Maka di sini bisa kawan-kawan lihat, ternyata walaupun menggunakan alat ukur yang mungkin sama, meter yang berjaya dan juga menggaris, ternyata hasil ukurnya bisa jadi berbeda. Tidak selalu sama, maka hal inilah yang disebut dengan konsep keragaman. Oke, kemudian beralih ke konsep berikutnya. Mungkin dari kalian, saya kira sangat sering berbelanja. Entah berbelanja di pasar atau mungkin di minimarket, dan juga tempat-tempat berbelanja lainnya. Kira-kira berapa total belanja yang harus Anda bayar setiap kali berbelanja. Barangkali ini menarik ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus di bidang ekonomi. Kaitan dengan daya beli, kemudian juga terkait dengan permintaan dan juga penawaran, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lanjutkan. Misalnya disini kita ambil contoh, yaitu menganalisis belanja Buyati dalam waktu dari tanggal 7 hingga 11 September 2020. Jadi dari grafik ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita analisis. Jadi tidak terdapat yang namanya pola belanja yang tetap sebelumnya Buyati. Artinya dari hari Senin hingga hari Minggu, itu terdapat perubahan. Perubahan total belanja mulai dari Senin, kemudian hari Selasa, ada penurunan. Kemudian meningkat lagi di hari Rabu, sampai Kamis. Kemudian di hari Jumat dan Sabtu ini menunjukkan pola penurunan. Kemudian di hari Libur atau di hari Minggu atau Ahad, ternyata meningkat tajam. Oke, jadi dari pola atau grafik ini, bisa kita nyatakan bahwa terdapat unsur ketidakpastian disini. Artinya apa? Mungkin kawan-kawan disini bisa melihat bahwa total belanja di tiap halnya mulai dari tanggal 7 hingga 11 September, itu ternyata tidak sama persis. Tidak sama persis, ada perubahan, kadang-kadang meningkat, kemudian menunjukkan penurunan, kemudian meningkat lagi. Maka dalam statistika, konsep tersebut sebetulnya mengandung unsur ketidakpastian, atau konsep taintik. Walaupun demikian, kadang-kadang, walaupun mengandung unsur ketidakpastian, hal ini masih bisa kita duga, atau kita ibaratnya itu modelkan, kalau di dalam statistik. Oke, kita lanjutkan kembali. Statifika ini erat sekali, kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data. Karena seperti yang kita tahu bahwa informasi-informasi yang terkumpul di dalam data, itu perlu untuk kita kumpulkan terlebih dahulu, agar pada nantinya kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan dari data Inggris yang sudah kita kumpulkan tadi. Oke. Kemudian, statistika ini juga erat kaitannya dengan istilah populasi dan juga sampel. Oke, jadi di sini, barangkali gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar populasi. Jadi, ada banyak orang di sana. Kemudian, bagaimana cara kita untuk bisa mengambil informasi yang mewakili populasi hanya dari segelintir sampel saja, yaitu yang ada di gambar di sebelah kanan. Maka, di dalam statistika ini semua sebetulnya diatur, ya. Bagaimana cara agar semua individu itu tidak perlu kita libatkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif atau simulasi. Jadi, ada metode bagaimana cara kita untuk mengambil sampel, ya. yaitu sampel yang bisa mewakili keterwakilan populasi dengan metode yang tetap. Sehingga pada nantinya kesimpulan yang kita ambil itu bisa mewakili tas populasi. Oke, jadi, statistika ini juga perat kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk menyajikan data yang sudah kita kumpulkan di awal, ya. Jadi, grafik yang mudah untuk dimengerti, ya, oleh orang lain. Ya, karena kita kan ibaratnya itu tidak hanya menampilkan data itu untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, ya. agar dari data tersebut bisa diambil atau disajikan sehingga akan memudahkan stakeholder untuk mengambil keputusan. Jadi, seperti contoh di grafik ini, ini kan menunjukkan kontribusi dari PDB, ya, untuk berbagai sektor di tiap kuartal, ya, di tiap kuartal. Jadi, kita lihat di sini dari tahun 2009, ya, ada menunjukkan potensi kenaikan hingga tahun 2010 akhir, ya, di kuartal 2004. Kemudian, ternyata setelah itu terlihat ada menunjukkan pola penurunan dari segi kontribusi PDB atau PDB ini bisa kita nyatakan juga persentase PDB ini sebetulnya ke dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjutkan ke grafik berikutnya. Jadi, di sini ditampilkan contoh grafik mengenai penjualan mobil Indonesia, katanya tertinggi di Asia Tenggara. Oke, jadi, kalau kita lihat dari grafik atau info grafis ini, ya, yang saya cuplik dari kata data, bisa kita lihat bahwa ternyata Indonesia menguasai pasar penjualan mobil di Indonesia hingga Oktober 2015. Bahkan, kalau misalnya kita buat ke dalam bentuk persentase, ternyata 34% penjualan mobil di Asia Tenggara itu letaknya ada di Indonesia. Oke, jadi, kalau dari grafik ini sebetulnya ada beberapa hal yang menarik, ya. Artinya, di sini dikatakan bahwa penjualan mobil Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, hal ini sebetulnya perlu dibuktikan secara statistik. Karena, kita tahu bahwa mungkin wajar, ya, sebetulnya penjualan mobil di Indonesia itu yang tertinggi. Karena jumlah penduduknya pun juga jika kita bandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, itu kita jauh lebih besar. Yaitu 270 juta, hampir 270 juta. Mungkin kalau kita kalau di tahun 2015 sekitar 250 juta. Kan, misalnya, kalau misalnya kita uji statistik, yaitu menggunakan uji min, uji rata-rata antara Indonesia dengan negara lain, nyata tidak terdapat perbedaan, butuhnya cukup signifikan. Artinya apa? Butuhnya, kalau kita katakan bahwa penjualan mobil di Indonesia tertinggi di Asia, mungkin iya. tetapi kalau kita katakan apakah ada perbedaan yang signifikan? Tidak juga. Tidak juga. Oke, itu tadi mengenai gambaran statistika di awal, kemudian kita langsung lanjutkan ke definisi statistika. Jadi, statistika ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana cara kita mengumpulkan, sehingga bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari yang namanya data. Sehingga bisa kita katakan bahwa statistika ini menjelaskan konsep dan juga tata cara dalam mengatalkan, memilah, atau menyeleksi, menyajikan, menganalisis, menginterpretasikan, sehingga menarik sebuah kesimpulan dari suatu data yang memiliki kata saya tadi di awal adalah ragam, variasi, dan juga ketidakasnya. Oke, statistika betul-betul tidak kecembang dari matematika. Jadi, sebetulnya paradigma lama itu banyak mengatakan bahwa statistika ini tidak berdiri sendiri. Artinya, statistika ini merupakan bagian dari matematika. Tapi, dalam paradigma sekarang, sebetulnya statistika itu bukanlah cabang dari matematika. Jadi, sebetulnya ilmu ini sama-sama membutuhkan matematika dan statistika. Jadi, memang statistika ini menggunakan beberapa konsep perhitungan dalam matematika. Namun, tidak bisa kita nyatakan juga bahwa statistika ini merupakan cabang dari matematika. Karena, konsep yang ditawarkan oleh kedua ilmu ini sebetulnya berbeda. Oke, yang betul statistik atau statistika. Jadi, statistika itu disini saya garis bawahi adalah rumpun ilmunya. Rumpun ilmu di bidang eksakta yang membahas bagaimana cara kita tadi untuk mengumpulkan, menyeleksi, menjanjikan, menganalisis, interpretasi data hingga kita menarik kesimpulan. Sementara, kalau statistik ini adalah besaran yang mendeskripsikan karakteristik sampel. Sementara, kalau besaran yang mendeskripsikan karakteristik populasi itu kita sebut dengan parameter. Oke, sejarah dari statistika modernen. Jadi, disini ada dua foto ilmuwan, ya, yaitu Carl Fersen dan juga si Ronald Iomer Fischer. Jadi, sejarah statistika modernen itu sebetulnya di jagas oleh kedua ilmuwan ini. Namun, di abad ke-18, di awal sejarahnya, statistika ini sebetulnya banyak digunakan oleh para bandar, para bandar judi untuk merauk keuntungan. Kemudian, di abad ke-20, barulah perkembangan statistika ini mulai pesat, ya, yang diawali oleh dua orang ini, ya, di mana pada perkembangannya statistika ini lahir dari ilmu genetika dan juga pertanian. Dan dari perkembangan inilah pada akhirnya banyak melahirkan teori-teori baru di dalam statistika, ya, seperti konsep regresi, kemudian juga analisis varians, kemudian ada juga analisis multivariate, dan lain sebagainya. Oke, untuk ruang lingkup statistika ini sendiri sebetulnya ada banyak sekali, ya, mulai dari ilmu fisika, lingkungan, hingga olahraga, ya, bahkan termasuk juga pasti di dalamnya bisnis dan juga industri. kemudian untuk peranan statistika ini sendiri, ya, jadi ada beberapa peran yang ditanjolkan, yaitu sebagai penyedia informasi dari berbagai sumber yang akan diolah dan juga ditafsirkan, kemudian sebagai alat bantu untuk menemukan informasi, ya, yang seolah-olah kadang-kadang itu kan tersembunyi di dalam diri terangka. Ya, jadi sebetulnya data-data yang kawan-kawan dapat dalam bentuk tongkal tadi sebetulnya boleh jadi menemukan banyak informasi, ya, boleh jadi menawarkan banyak informasi, tinggal kalian saja yang ibaratnya mampu untuk menjajikan data-data tadi itu dengan berbagai macam grafik, kemudian tabel, dan juga sebagainya untuk membantu orang-orang menghami data yang kalian punya. Kemudian yang ketiga, sebagai langkah untuk mempermudah penerikan kesimpulan. Jadi ini tadi berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk bisa menerima kesimpulan atau suatu populasi hanya dengan sampel yang segelintir atau mungkin tidak begitu banyak. Oke, untuk kegunaan statistika ini sendiri dalam lingkup yang lebih luas, jadi akan memudahkan kita untuk memilih metode sampel yang tepat, kemudian membantu kita untuk mengambil keputusan. Kemudian dari statistika ini kita juga bisa ditunjukkan mengenai perbedaan antara kelompok pengamatan, ya, ini seringkali digunakan oleh para peneliti di bidang pertanian dan juga keputanan, ya, dan juga biologi karena ada beberapa kelompok eksperimen biasanya di sana. Kemudian bagaimana cara kita untuk melihat hubungan antar variabel ini banyak digunakan di dalam bidang ekonomi, kemudian untuk melakukan peramalan, forecast, atau prediksi ini juga banyak digunakan di bidang ekonomi, kemudian juga alat bantu interpretasi. Nah, bagaimana cara kita misalnya dari data-data yang kita punya, kita tunjukkan ke dalam bentuk grafik dan juga tabel dan kemudian kita interpretasi. Oke, untuk mengenai statistika sendiri di dalam beberapa cabang yang muda ekonomi yaitu di mana jemen, bagaimana kita untuk menentukan gaji tunjangan pesangon juga bisa digunakan, sebetulnya, bagaimana cara kita untuk menentukan material, jumlah barang baku, jumlah barang jadi, dan bagaimana cara kita untuk mengevaluasi produktivitas nega kerja, nah ini bisa digunakan statistika di dalamnya, begitu juga untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian di bidang pemasaran, statistika ini bisa kita gunakan untuk meneliti dan juga mengembangkan produk, research and development, ya, kalau misalnya kita tahu, RRDU. Kedua, analisis potensi pasar, juga segmentasi pasar, ya, bagaimana kira-kira pasar untuk di kelas penghasilan menengah, dan juga penghasilan yang tinggi, ya, kemudian untuk meramalkan penjualan, kemudian bagaimana cara kita mengukur efektivitas promosi penjualan, maka bisa kita gunakan statistika di sana. Kemudian untuk keuangan, ini kita bisa menganalisis produk saham, obligasi, dan juga reksalianan. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi. Kemudian yang ketiga untuk menganalisis laba rugi, dan yang keempat untuk menganalisis risiko. Dan yang terakhir, bisa jadi kita gunakan statistika ini untuk memprediksi perbedaan uang. Oke, untuk metode statistika ini sebetulnya ada dua macam, yang pertama itu statistika deskriptif, dan yang kedua adalah statistika inferensia. Untuk statistika deskriptif, atau bisa juga kita singkat statdes, itu merangkum data dalam berbagai macam bentuk, bisa dalam bentuk nilai numerit, kemudian tabel, kemudian grafik, bisa juga kita sejiket ke dalam beta, kurva, dan lain sebagainya. Sementara kalau inferensia, itu kita sudah tidak hanya merangkum data, tetapi juga naik tingkat. Kita juga bisa mengambil kesimpulan terhadap populasi berdasarkan sampel dengan pengujian khusus, dan di sini kita juga harus memiliki yang namanya hipotesa. Jadi tanpa adanya hipotesa, susah bagi kita untuk bisa mengambil kesimpulan. apakah terdapat perbedaan, misalnya rata-rata pengeluaran, ada kelompok penghasilan mendengar, dan juga atas, maka kalau kita tidak punya hipotesis di awal, akan susah untuk kita mengukur terdapat perbedaan tersebut. Oke, kemudian untuk analisis data, ini kita sebetulnya membahas mengenai bagaimana cara kita untuk bisa membuat kalimat yang setidaknya mampu untuk dipahami oleh sebagian besar orang. Jadi disini disajikan bahwa kita tidak harus melu menyebutkan angka, jadi kita bisa buat ke dalam bentuk kalimat yang kira-kira mudah untuk dipahami. Contohnya seperti ini, lebih dari separuh responden menyatakan belum menikah. Jadi daripada kita menyebutkan misalnya 52% responden menyatakan belum menikah, maka disini bisa juga kita katakan lebih dari separuh responden menyatakan belum menikah. Dan berbeda juga untuk contoh yang lain. bisa kawan-kawan lihat disini. Oke, berikutnya ini adalah contoh visualisasi data yang mungkin sudah sangat modern ya, berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Jadi disini merupakan visualisasi data untuk penggunaan telepon seluler ya, beserta juga penggunanya di berbagai negara. kita lihat ada beberapa klasifikasi disana, ada negara berpenghasilan tinggi hingga berpenghasilan rendah. Jadi, penggunaan alat bantung ya, salisika ini sekarang sudah sangat pesat kekembangannya. Kemudian, di bidang yang lain, ya, salisika ini banyak sekali digunakan, ya, contohnya kalau misalnya di bidang politik, ya, tentu yang paling terkenal penggunaannya adalah konsep hitung cepat atau quick count. Kan kan kita kali-kali melihat bahwa hasil dari hitung cepat ini tidak jauh berbeda dengan hasil resmi yang dikuatkan oleh KPU. Padahal kan hitung cepat ini hanya berdasarkan dari sedikit TPS saja, ya, di seluruh Indonesia. Namun, hasilnya terkadang boleh jadi tidak jauh berbeda hanya selisih paling maksimal ya, 1 atau 2 persen ya, dari perhitungan resmi KPU. Kemudian, di bidang lingkungan sendiri, ya, bisa digunakan untuk meramalkan perhujan, kemudian cepat panangin, dan juga suhu, ya. Kemudian, di bidang keuangan, ya, banyak sekali konsep-konsep salisika yang digunakan di sana. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide yang di awal, ya, bahwa salisika ini juga bisa kita gunakan untuk melihat perkembangan ekonomi, kemudian menganalisis, meraca perdagangan hingga ke cadangan yang bisa. Kemudian, di bidang kesehatan juga medis, ya, penggunaan satisika ini juga sangat pesat, ya, kekembangannya. ini contoh untuk mengklasifikasikan, ya, mengklasifikasikan pantarita kanker, ya, menggunakan metode support vector machine SVM, akurasi yang ternyata hampir menyentuh 98 persen. Oke, kemudian di bidang sosial keperdudukan, di sana juga banyak sekali kita temukan penggunaan statistika, ini adalah contoh piramida penduduk untuk provinsi Kalimantan Tengah. Ya, jadi di sini ada beberapa kelompok umur, ada beberapa kelompok umur, kemudian dari gambar piramida ini kita bisa melihat kira-kira di tiap kelompok umur mana yang lebih banyak tetapi penduduknya. Kalau kita lihat, ya, sebetulnya di kelompok umur yang mungkin kesaran 0 sampai ke 29 ternyata lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Sementara kalau misalnya kita lihat untuk pelompok umur 55 yang ke 59 ternyata lebih banyak yang laki-laki dari kuda yang laki-laki. Kemudian di bidang industri dengan manufaktur banyak sekali digunakan bagaimana cara kita untuk mengandalkan kualitas dari produk yang diproduksi. Ya, jadi tentu Indonesia ini memiliki banyak sekali relasi dengan negara-negara lain ya untuk tujuan ekspor jadi produk-produk yang sudah diolah di Indonesia itu tentunya harus diukur agar sesuai dengan yang diminta oleh konsumen yang sampai produk yang diolah itu ternyata tidak memenuhi standar dan pada akhirnya dikirimkan kembali ke Indonesia maka itu adalah tugas statistical quality control pengendalian kualitas statistik untuk mengetahui kira-kira apa sudah masuk ke dalam batas-batas kualitas yang diinginkan oke barangkali berikutnya penjelasan untuk mata kuliah statistik saya berharap agar kawan-kawan bisa memahami materi yang saya sampaikan saya cukupkan terima kasih selamat menikmati